8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 15 Sun Yewuk Singkwan, Dewa Mengatur Bintang Semenjak peristiwa itu, Kaisar Yongle memerintahkan Jenderal Gan Bing untuk menangkap dan menginterograsi pejabat-pejabat, pengawal istana, pangeran-pangeran tua atau muda, yang dicurigai memiliki hubungan dengan Bupun Ongya. Walaupun demikian, tidak ada keterangan yang didapat, Bupun Ongya tetap terselubung oleh selimut misteri yang membutuhkan waktu panjang untuk bisa diungkap. Suatu malam, sehabis makan malam di Istana Kaisar, Kaisar Yongle mengungkapkan kehendaknya kepada Dahu dan Yang Jing. Si Tahiap, apakah yang paling pantas diberikan oleh seorang Kaisar kepada seseorang yang telah menyelamatkan jiwanya, dan sekaligus menyelamatkan negara dari tirani kekuatan yang masih terselubung? Dahu berpikir Kaisar akan memberikan pahala besar kepada Jenderal Gan Bing karena jasa-jasanya mengatur suatu kera untuk menyelamatkan Kaisar dan sekaligus menyelamatkan dinas Timing. Hong Siang menurut hamba, orang itu layak mendapatkan posisi yang penting di Kekaisaran Ming di samping Hong Siang. Ha, 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 tepat sekali, aku juga berpikir seperti itu. Oleh sebab itu aku akan mengangkat si Dahu menjadi Jenderal Besar yang menguasai kekuatan militer dinasti Ming, sedangkan Jenderal Gan Bing akan kuangkat menjadi orang kedua setelah Kaisar sendiri, sedangkan Zeng Yang Jing akan kunobatkan menjadi pangerani, ha, ha. Betapa terkejutnya kedua anak muda itu. Mulut mereka terngana, dan mata melotot seolah ingin melompat keluar dari pelupuknya. Hong Siang, hamba, hamba Yang Jing tergagap-gagap ingin mengatakan sesuatu, tetapi maksud hatinya tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Bicaralah, ha, 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 menerima atau menolak. Bicaralah, kalian bebas mengutarakannya. Hong Siang, ampunkan hamba, bukan semata mecoh hamba menolak titah Hong Siang, namun hamba tidak sanggup dan tidak layak menerima pangkat yang begitu tinggi itu. Hamba adalah orang kangow yang kasar, miskin pengalaman, dan buta ilmu strategi perang. Di tangan hamba, kekuatan dan wibawa kekaisaran Ming akan merosot. Pada saat ini, Hong Siang memerlukan seorang jenderal yang tangguh dan pandai seperti jenderal Gan Bing dan jenderal Ksuda. Mereka memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin militer yang besar. Saat ini, selain Hong Siang sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi ilmu strategi perang yang dimiliki kedua jenderal itu. Hamba, si Dau, bersumpah akan membantu bila mana diperlukan asalkan tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kebenaran. Selain itu, Kaisar Yong Lai yang mulia, hamba telah bersumpah untuk memenuhi permintaan Li Aseng Tas Shifu menemani adik angkat hamba, Jing Di, menyelidiki ilmu sastra dan sejarah dari pujangga-pujangga yang hidup di dinasti-dinasti yang lampau yang berlainan masa dan waktu hidupnya, dan yang ketiga hamba mengemban tugas perguruan Tian Shan yaitu menyelesaikan kemelut yang sedang melanda Tian Shan Bai, ampunkan hamba Hong Siang. Kaisar Yong Lai nampak sangat kecewa, tetapi dia manggut-manggutkan kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata kepada Dahu, Hu Dixiong, aku kagum akan kejujuran, kegagahan, dan jiwa kesatria yang kau miliki, dan aku bisa menerima alasan penolak kamu. Semua yang kau uraikan itu semakin membuka mataku betapa pentingnya memiliki orang pandai, luhur budi, dan gagah di negara ini. Aku akan mengingat tentang General Gan Bing dan General Ksuda. Hu Dixiong dan Jing Xiao Dixiong, kalian boleh menolak tawaranku, namun kalian tidak boleh menolak pemberianku. Kaisar Yong Lai mengeluarkan dua pasang lencana terbuat dari emas yang berukuran sebesar setengah telapak tangan. Pada lencana itu tertera lambang ke Kaisaran Ming dan setempel kerajaan. Si Dahu dan Zheng Yang Jing, hari ini aku, Kaisar Yong Lai, menganugerahkan lencana ini kepada kalian. Pada saat kalian menerimanya, kalian telah menjadi utusan pribadiku untuk melaksanakan tugas negara bagi kepentingan kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Tugas ini adalah tugas rahasia yang hanya diketahui oleh kalian berdua dan aku sendiri. Hamba mendengar dan menerima hamba mendengar dan menerima. Setelah mereka menerima lencana itu, Kaisar mengajak mereka masuk ke ruang pribadinya, sebuah kamar besar yang terletak di dalam wanyuan di antus huguan, perpustakaan para Kaisar-Kaisar dinas Timing. Seketika, Yang Jing nampak berseri-seri dan sedikit berdebar-debar perasaannya. Tempat inilah yang diimpikan oleh kongkongnya, Li Aseng, untuk sekedar menyelidiki makna sebuah kalimat yang ditulis oleh Zeng San Feng di buku kecilnya. Bukan dari roh, bukan dari jiwa, tetapi dari perhitungan yang tepat dan pengertian tentang rahasia pergerakannya, maka engkau akan mengerti rahasia Sen Yewuk Singkuan, jurus dewa mengatur bintang, bertanyalah kepada Zhu Chong Zhe, maka ia akan menunjukkan kelemahan tai vaksin di dalam Taming Rili, perhitungan hari-hari menurut prinsip sinar. Yang Jing masih ingat dengan jelas perkataan kongkongnya, Jing Zhe, selamilah perkataan Zhu Chong Zhe ketika bersengketa dengan lawannya, tai vaksin, di dalam kitab Taming Rili, maka engkau akan mengerti Sen Yewuk Singkuan, karena ilmu ini diciptakan oleh Liu Mian Guayai, pemabuk aneh Shiliu, berdasarkan perhitungan bintang menurut petunjuk Zhu Chong Zhe, di jaman dinasti Sang, kemudian diramu menjadi ilmu silat yang mujijat oleh Zheng San Feng Tashifu. Jing Xiao Dixiong, Dohou tadi menjelaskan bahwa engkau sangat tertarik mempelajari Wenxue, sastra. Adakah kitab-kitab di ruangan ini yang menarik perhatianmu untuk dibaca atau dipelajari kata kaisar sambil berjalan menuju ruang pribadinya? Hong Xiang. Jika Hong Xiang bermurah hati, hamba ingin membaca kitab Taming Rili. Apa? Taming Rili tulisan Zhu Chong Zhe, HMM, kitab itu adalah sebuah kitab yang membuat pembacanya menjadi pusing, karena selain membosankan, juga berisi ilmu perhitungan menurut gerakan-gerakan bintang di angkasa yang sangat sulit untuk dimengerti, HMM, sungguh aneh, engkau sungguh bocah yang aneh. Kaisar Yong Le melangkah mendekati sebuah rak besar di mana berisi deretan buku-buku yang bersampul depan terbuat dari bahan kulit dinatang. Dan ia mengambil sebuah buku yang berwarna kuning mangkat. Inilah Taming Rili. Engkau boleh membaca sesuka hatimu, dan taruhlah di tempatnya setelah selesai. Terima kasih Hong Xiang, Hong Xiang sangat murah hati. Kaisar menutup pintu ruang pribadinya, dan wajahnya berubah serius dan ada sedikit guratan kesedihan di dalamnya. Jiwi Dixiong, terima kasih, kalian telah menyelamatkan jiwaku dari kematian, dan sekaligus bersama dengan General Gan Bing dan keluarganya, kalian telah menyelamatkan negara dari kemelut yang mengerihkan. Aku, sebagai Kaisar bisa merasakan rencana jahat yang diatur oleh orang yang ahli ilmu strategi perang dan memiliki orang-orang sakti yang berilmu tinggi untuk menggulingkan pemerintahan. Aku mempercayai kalian, kakak beradik, sebagai orang-orang jujur dan cinta kebenaran, aku memberikan tugas khusus untuk kalian berdua, apakah kalian bisa mengerjakan dan menyimpannya seperti menyimpan hidup kalian sendiri? Dengarlah baik-baik. Kaisar Yongle menjelaskan sebuah rahasia dan tugas yang diberikan olehnya kepada Dahu dan Yang Jing. Dari wajah mereka, dapat dilihat bahwa rahasia itu besar dan penting sekali. Wajah mereka berdua sebentar terheran-heran, dan tidak jarang ikut menjadi sedih seperti wajah Kaisar. Ketika menjelaskan urusan ini, gurat-gurat kesedihan semakin dalam menghias wajahnya, ada tanda Kaisar menahan air matanya yang hampir jatuh. Hong Siang, kami berdua akan menyimpan rahasia ini dengan jiwa raga kami, dan kami bersumpah untuk melaksanakan tugas ini sampai tuntas kata Dahu, setelah Kaisar selesai berbicara, sambil menyembah diikuti oleh Yang Jing. Malam itu, mereka bertiga menghabiskan waktu di Wenyu Wan Dian. Dahu duduk melakukan siulan, sedangkan Yang Jing berbincang-bincang tentang Wenxue dengan Kaisar Yongle. Kaisar dibuat terheran-heran oleh pengetahuan Yang Jing soal Wenxue. Jing Dixiong, pengetahuanmu soal Wenxue dan Wu Xue membuat aku takluk. Ah, Hong Siang terlalu memuji, padahal pengetahuan Hong Siang luar biasa dalamnya. Jing Dixiong, selesai membaca Taming Rili, maukah kau menjelaskan kepadaku pengertian dasar dari buku itu? Hamba akan menguraikan menurut pengertian hamba Hong Siang. Demikianlah Yang Jing menghabiskan waktu hampir tiga hari membaca kitab tulisan Zucong Zhe. Buku ini mengupas rahasia gerakan bintang, penuh dengan angka-angka dan hitungan-hitungan yang sangat rumit. Hanya seorang yang pandai luar biasa saja yang sanggup menyelami isi tulisan Zucong Zhe ini. Bu Ling Hun, Bu Po, Jisou Zou Zhe, bukan roh bukan jiwa, menghitung gerakan, seperti ini. Yang Jing melakukan gerakan berputar ke delapan penjuru, dengan bentuk gerakan kaki dan tangan berubah-ubah tidak menentu. Saat ia bergerak seperti itu, tubuhnya diselimuti oleh sinar yang berubah-ubah, sebentar terang dan dilain saat redup. Yang luar biasa adalah kekuatan mujijat yang diakibatkan oleh ilmu ini, entah apa yang dilakukan oleh Yang Jing, delapan pot bunga yang terletak hampir enam belas kaki dari dirinya, tiba-tiba tersedot oleh kekuatan Yang Mahadasyat, dan berputar-putar bergerak begitu cepat ke arah dirinya, dan tidak selang lima detik setelah itu, delapan pot bunga seperti dihempaskan oleh tangan yang tidak kelihatan meluncur bagai peluru kembali ke tempatnya semula tanpa menimbulkan suara. Kongkong, legakanlah hatimu, Jing Zhe sudah mengerti inti sari sen Yeuk Singkwan, kini tinggal melatih dan mematangkannya, bisik Yang Jing lirih, sambil duduk bersilah di atas salah satu pot bunga. Yang Jing asyik memusatkan perhatiannya pada titik-titik jalan darah penting di tubuhnya, sehingga telinga dan perasaannya menjadi luar biasa tajamnya. Ia bisa merasakan dan mendengar gerakan sepasang kaki beberapa tombak jauhnya. Juwan A. Ichi Chi, selamat malam, katanya lirih, tetapi terdengar jelas di telinga Juwan A. yang sedang berjalan seperti mencari sesuatu. Jing Di, di mana kamu, aku ingin berbicara, datanglah, aku berada di taman belakang sebelah utara. Juwan A. I. menggerakkan gingkangnya, dan sebentar saja ia sudah berdiri di samping Yang Jing. Wah, A. Ichi Chi, gingkangmu sudah maju saja selama beberapa hari ini. Kenapa malam-malam begini masih di luar sapa Yang Jing? Ih, 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 bagaimana dengan kau, Jing Di, kenapa malam-malam begini melamun di taman? Hai, 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 keduanya tertawa geli. Jing Di, kenapa tidak pernah nongol keluar setelah bertemu dengan Hong Siang? Kamu dan Hou Takou menghilang tidak ada kabarnya lagi. Saya pikir sudah pergi meninggalkan kota raja begitu saja tanpa meninggalkan pesan jengek Juwan A. I., sambil membanting-banting kaki kirinya, jengkel. Eh, Cici, jangan marah dulu, yang menghilang bukan kami, tapi Juwan A. I. Cici dan Tong Takou, karena sudah hampir empat hari tidak kami tidak melihat. Jing Di, bolahkah aku tahu sesuatu? A. I. Cici, sesuatu apa? Di mana? Bagaimana? Maksud Cici, hukoko berada di mana, gitu? Merah wajah Juwan A. I. seperti udang direbus. Ih, 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 anak kecil cerewis. Rasakan ini. Juwan A. I. menyerang Yang Jing kalang kabut. Eh, eh, ha, luput lagi Cici, ay, eh, ha, kurang cepat, gerakan siku kurang selaras dengan tendangan kaki kiri, hiat, luput lagi. Nah, begitu baru benar. Jing Di, aku tidak berlatih, aku akan pukul kamu sebelas kali baru bisa lega. Juwan A. I. terus menghujani Yang Jing dengan ilmu Hong Mo Bowu, pedang pelangi merobek halimun. Wow! Hong Mo Bowu yang sudah hampir matang. Gan Cici, perhatikan Hong Mo Bowu harus diikuti langsung oleh Hong Mo Taopeng. Pedang pelangi menghalau suara petir, seperti ini. Yang Jing menyerang Juwan A. I. dengan menggunakan gabungan Hong Mo Bowu dan Hong Mo Taopeng. Juwan A. I. menjadi silau melihat gerakan Yang Jing yang cepat laksana awan membungkus gelombang petir. Juwan A. I. mengikuti gerakan ilmu ini dengan seksama dan mengulangi terus-menerus hampir sebanyak lima kali. Cici, sudah cukup bagus, mari kita beristirahat Jing Di, bagaimana kamu bisa menyelami ilmu sifu? Lu Yang Sin Suang dan Lan Hoa Sin Niang begitu baiknya, apakah kamu memiliki ikatan perguruan dengan mereka? Tidak Gan Cici, aku hanya mengetahui sejarah ilmu itu dari Kong Kongku. Pada dasarnya, ilmu kedua pertapa. Itu bersumber dari Wudang Bai, sedangkan aku dapat dikatakan murid generasi ketujuh dari Zeng San Feng Tashifu. Jing Di, bolahkah aku mengetahui sesuatu? Hai, 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 apakah itu hau koko kata Yang Jing? Sambil memperlihatkan wajah menggoda. Juwan A. I. memandang Yang Jing sambil tersenyum, cantik sekali, kalau sudah begini. Jing Di, ada dua hal yang ingin ku tanyakan kepadamu, maukah kamu berjanji untuk memberi jawabannya? Kalau aku bisa, tentu saja akan ku jawab, silahkan Cici Ku yang cantik. Hei, kecil-kecil sudah pandai merayu. Loh, Cici, memangnya aku salah, Gan Cici memang cantik. Jelita, masa aku harus bilang, silahkan Cici Ku yang buruk Juwan A. I. tersenyum geli melihat tingkah dan lagak Yang Jing. Jing Di, aku mulai dengan pertanyaan pertama, sesungguhnya apakah yang terjadi dengan jurus Sinshuang Kualuxie, elang sakti membuka jalan darah, yang dimainkan oleh Butong Koko Tempohari? Wajah Yang Jing, tiba-tiba menjadi suram dan mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali. Jing Di, maukah kau menjelaskannya kepada cicimu ini yang Jing menengok wajah Juwan A. I., dan ia melihat ada air matu menggenang di matanya. Gan Cici, ilmu Sinshuang Kualuxie itu sebenarnya adalah ilmu yang sangat lihai bila dilatih dengan care yang benar, namun ilmu ini telah meracuni seluruh peredaran darah Tong Taku. Jikalau ia tidak memperoleh latihan yang benar dan pengobatan yang baik, umurnya tidak akan lebih dari setahun lagi. Jing Di, betulkah itu? Yang Jing menatap Juwan A. I. lekat-lekat, gan Cici, aku mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana ia bisa diselamatkan dari kematian Jing di matu yang Jing menatap jauh ke langit? Hanya ada dua kera, pertama ia harus rela kehilangan kaki kirinya sebatas lutut, atau ia pergi menemui Sin Zito Yawang, Raja Obat Jari Sakti. Cuma, tidak mudah menemui Sin Zito karena ia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Menurut Kong Kong Ku, ia banyak berkeliaran di sekitar Pegunungan Kunlun. Butong Taku, Hu Koko, marilah datang lebih dekat. Tiba-tiba Yang Jing seperti berbicara sendiri. Juwan A. I. menjadi bingung. Namun kebingungannya hanya sebentar, karena ia sudah melihat dua bayangan berkelebat mendekati tempat mereka berbicara. Jing Di, sin kangmu semakin meningkat pesat selama lima hari ini. Betapa kagum hati kakakmu ini. Dau berkata sambil memandang sinar matu Yang Jing. Dau yang sudah mengenal Yang Jing luar dalam dapat melihat perubahan pada sinar matu dan wajah Yang Jing. Matu yang tetap bersinar lembut ini itu kini menjadi semakin bening mengkilat sinarnya, seperti batu yang baru diasah. Sedangkan wajahnya yang tampan itu diselimuti oleh lapisan tenaga sakti yang hampir tidak dilihat oleh matu biasa. A. I. Mei Mei, kenapa engkau menangis butong dan dehu menatap Juwan A. I. bingung? Yang ditanya cuman bisa mengguguk tanpa kuasa untuk menjawab. Tong tako, gan cici baik-baik saja, ia hanya terkejut saja. Mumpung kita masih punya waktu, maukah Tong tako memainkan sin suang kuo luksie, elang sakti membuka jalan darah, sekali lagi tanpa mengerahkan tenaga asin kang? Butong menjadi girang sekali, dengan cepat ia memainkan ilmu sin suang kuo luksie sebaik-baiknya. Yang Jing dan dehu menatapnya lekat-lekat. Pada jurus ke-69, tiba-tiba Yang Jing mengerahkan lengan kirinya luar biasa cepat ke arah titik jalan darah di dekat bahu bagian atas. Tong tako, sekarang gerakan sing kangmu tanpa ragu-ragu lagi, butong memainkan sin suang kuo luksie dengan penggerahan sing kang sepenuhnya. Di saat itulah Yang Jing mengerahkan tenaga sen ye uksing kuan, dewa mengatur bintang. Tubuhnya yang berputar ke delapan penjuru itu diselimuti oleh sinar putih yang menyilaukan mata. Sinar putih inilah yang menerobos ke titik-titik jalan darah penting di hampir sekujur tubuh butong membuat tubuh ini terangkat seperti disedot oleh tenaga mujijat yang tidak kelihatan. Butong berusaha menolak sedotan itu dengan ilmunya, tetapi tenaganya semakin merembes keluar melalui titik-titik jalan darah tersebut. Pada detik selanjutnya, tiba-tiba sinar redup menghempaskannya jauh dari tempat Yang Jing, sehingga tubuhnya berputar-putar tidak karuan, tetapi ia mendarat dengan lunak. Ketika ia berdiri, ia memuntahkan darah berwarna kehitam-hitaman dari mulutnya dan berbubusuk menyengat hidung. Jing Di, apakah artinya semuanya ini? Tanya Doho terheran-heran. Hu Koko, maukah kamu membantuku menotok jalan darah dekat jantungnya? Sinkangmu sudah lebih dari cukup untuk berbuat tepat dan aman. Tanpa menunggu lebih lama, Doho mendekati butong dan mengirim totokan ke arah jalan darah dekat jangung anak muda itu. Tuk, ahah tanpa dapat dicegah lagi, butong jatuh selumelai di rangkulan dehu. Hu Koko, sekarang salurkan singkangmu ke arah lutut sebelah kiri, gunakan tenaga yang. Dehu melakukan apa yang diminta Yang Jing. Butong menjadi terengah-engah, keringat berketel-ketel membasai dahinya. Ia seperti menahan kesakitan yang hebat, walaupun tidak terdengar adanya keluhan keluar dari mulutnya. Selesai, sudah cukup tanda seru Yang Jing. Kemudian, menuntun butong di sebuah kursi. Butong tako, darahmu keracunan akibat latihan Sinshuang Kuo Luksie. Jikalau, tidak mendapatkan pengobatan yang tepat dan latihan Sinshuang Kuo Luksie yang benar, umurmu tidak. Lebih dari setahun. Hanya ada dua jalan untuk bisa menghindarkan tako dari kematian. Pertama, tako bersedia kehilangan kaki kiri sebatas lutut, atau tako pergi mencari Sinshu Tau Yawang, Raja Obat Jari Sakti. Jingdi, bagaimana aku bisa mengenal tabib itu? Ia biasa berkeliaran di sekitar pegunungan Kunlun. Berpakaian seperti gembel, bermata tajam bagai sembilu, dan tangan sebelah kanannya, hanya memiliki dua jari. Apa yang barusan ku lakukan bersama Hau Koko adalah menghentikan pergerakan racun ke arah jantung dan mengikatnya di sekitar lutut ke bawah di sebel kiri. Sekarang lihatlah, dan latihlah Sinshuang Kuo Luksie dengan care seperti ini. Yang Sinshuang berputar mengikuti arah gerakan Sinshuang, Ying Sinshuang menerobos keluar mengatur Sinshuang Jue Yunan Zhe, elang sakti mengambil mangsa. Demikianlah Yang Jing menunjukkan pengerahan Sinshuang yang semestinya. Butong melihat gerakan ilmu Sinshuang Kuo Luksie yang diperlihatkan Yang Jing dengan pengaturan tenaga Ying Yang Yang berganti-ganti. Sekarang tiba saatnya kami berdua akan melanjutkan perjalanan, semoga kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang lebih baik kata Dho tiba-tiba. Juenai menjadi terperanjat mendengar perkataan Dho. Hu tako, kau, Jingdi. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi lidahnya sangat sulit untuk digerakan. Melihat gelagat ini, Yang Jing, sambil tersenyum meninggalkan Dho dan Juenai berdua, sedangkan dia berlalu mengajak Butong keluar dari taman itu. Jingdi, mau kemana kau? Tanya Dho dengan mati melotot. Yang Jing hanya memandang sambil tersenyum, kemudian pergi begitu saja. Dho dan Juenai tiba-tiba merasakan betapa sepi dan gelapnya taman itu. Dho menatap wajah Juenai yang tertimpa sinar bulan itu lekat-lekat. Dho melihat seraut wajah yang cantik sekali, metu yang bagaikan bintang itu seperti matu kelinci yang kebingungan. Tangannya yang berjari jemari lemtik itu saling remas, seperti ia mencoba mencari pertolongan dari kedua tangannya. Juenai sendiri merasakan adanya perasaan aneh menerobos di hatinya. Ia memandang wajah Dho dan ia melihat seraut wajah yang gagah dan tampan tersenyum memandangnya. Ia menjadi kikuk luar biasa. Gan Mei Mei, aku mohon pamit, mudah-mudah kita bisa bertemu lagi. Hutako, bolahkah aku ikut merantau dengan kalian? Aku, ingin sekali mencari pengalaman. Aimei Mei, ayahmu sangat membutuhkan engkau saat ini, demikian juga Kaisar Yongle. Sedangkan kami hendak melaksanakan tugas perguruan yang sangat besar bahayanya, bagaimana tanggung jawab kami? Nantinya apabila terjadi sesuatu atas dirimu. Kukoko, aku sudah dewasa, aku bisa menjaga diriku sendiri. Percayalah, aku tidak akan merepotkan kalian. Aimei, aku harus melaksanakan tugas perguruan Tianshan dengan menghadapi manusia iblis yang luar biasa kejam dan jahatnya. Aku dan Jingde akan segera pergi malam ini menuju ke Tianshan. Selamat tinggal Aimei, sampaikan hormatku kepada ayahmu. Segera Dhu meninggalkan Juan Ai, dan berkelebat menyusul Yang Jing. Kukoko, Juan Ai menjerit lirih, dan dia berlari-lari menuju bayangan Dhu berkelebat. Ah, cinta, cinta, kembali bangkit mengobrak abrik hati seorang darah jelita seperti Ganyuan Ai. Cinta semacam ini seperti bunga yang aneh, dia tidak memerlukan pupuk, tidak memerlukan cahaya matahari, juga tidak memerlukan setetes air, dalam keremang-remangan bunga cinta ini akan berseri, mekar, dan bercahaya terlebih indah.